Halo alur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Mugle Audio kali ini saya memperlihatkan atau memperkenalkan cara bagaimana cara ula-ula sebuah kompresor audio merek DBX166S Oke lor kalau yang setuju atau yang suka silahkan di klik kalau yang sudah paham mungkin tertawa-tawa ya Oke lor kita mulai saja Bagaimana cara kerjanya ini kit ini support gate pengambilan signal seberapa besar signal kita yang harus kita kit dan ini untuk mempercepat atau memperlambat cara kerja kitnya Coba kita buktikan bagaimana lor kalau kita fullkan searah jarum jam mungkin mati ya mungkin mati geranya sangat cepat kalau berlawanan dengan arah jarum jam kerjanya untuk melepaskan atau mengambilnya sangat cepat apa namanya kurang paham lor bahasai lor kalau kita putar searah searah jarum jam kita mentokkannya artinya lambat slow kalau kita putar ke kiri fast artinya cepat dan ini SC6 beli ini untuk menggerakkan kompres ini lewat Hai Jack belakang ya misalkan ini kita buat bass kita bisa menginsetkan Jack yang di belakang untuk drum dan kemudian kita tekan yang ini ya artinya cara kerja kompres digerakkan signal yang lewat belakang Jack lalu kita tekan ini cepat sekali kalau ini kekirinya kalau ke kanan mungkin lambat Hai ini bisa mengget untuk mic vokal dan drum atau instrumen drum lor Hai penting sekali buat vokal Oke kita lanjut yang ini lukontor lukontor ini untuk mempertebal signal suara lor meskipun signalnya middle ataupun bass bisa tebal kalau kita tekan lor mungkin tidak terasa di HP lor di HP tidak terasa lor kalau biasanya buat mic vokal sangat terasa sekali lor kalau kita tekan ke kiri mungkin signal kecil saja sudah mengkompres atau seberapa besar kompresor menyambar signal untuk dikompres lor bernyata ya teman-teman sama anak ini lor hehehe hehehe pira tipe babes eh yang lor ini lor lah ha 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 hahaha oh ini banyak yang lebih bapak ini lor kita lanjut ke threshold signal kecil sudah bisa dikompres misalkan 30db ya min sudah mengompres ini tersolah berhubungan sama rasio lor rasio artinya ada tulisan 2 banding 1 itu artinya signal input 2 keluarnya 1db itu cuma perbandingan lor misalnya 2db signal input keluarnya 1db kalau 4 banding 1 itu itu artinya signal input 4db keluaran cuma 1db kalau semakin searah jarum jam semakin besar untuk hasil yang dikompres lor karena perbandingan signal input dan output semakin kecil outputnya ini 8 banding 1 artinya signal input 8db output cuma 1db lor Coba kita praktekkan lor bisa menyanyi banyak jik gua isi burung wajahe Coba kita buktikan lor 4 banding 1 signal input 4 luarnya 1db ini sinyal input 2 separuh semakin keras lor kalau mencoba kekiri mungkin tidak mengopres 1 banding 1 lor oke kita lanjut ke teks sama rilis lontek lagu nilai ini tombol auto artinya cara kerja kompresor otomatis ini tidak berpengaruh sama sekali kalau kita tekan auto kita serahkan sepenuhnya cara kerjanya kompresor kepada kompresor itu sendiri jadi tetap sama rilis tidak berfungsi lor kalau kita lepaskan kita bisa mengatur attack sama rilis lor misalnya kalau buat jokal saya setel di jam sembilan ya dua-duanya antara attack sama rilis yang dianggir gain input gain input artinya yang dihati proses seluruh kompres yang diproses seluruh knop ini atau diproses kompresor hasilnya bisa pelan kemudian diproses di make up hal ini lor balem dan ini bayi pas lor lepas capai capai artinya kalau gini tanpa kompresor kalau gini kompresornya berfungsi dan telah akhir adalah limiter membatasi signal yang dikeluarkan kompresor kalau kita tekan seperti ini mungkin terbatasi oleh limiter lor signal yang dihasilkan kompresor jah-jah selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!